Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dalam lindungan Allah SWT ya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Stay home, stay safe. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar trigonometri. Masih tentang bab trigonometri ya, yaitu perbandingan nilai-nilai pada trigonometri. Sebelum itu, kita akan membahas teorema Pitagoras sebagai apersepsi. Dahulu ketika kalian SMP, kalian pernah belajar namanya teorema Pitagoras. Bagaimana sih bunyinya? Ayo, masih ingat nggak? Perhatikan segitiga siku-siku ABC ini, di mana siku-sikunya berada di B. Oke, pada segitiga ABC ini, sisi terpanjang atau sisi di depan sudut siku-siku, yaitu sisi AC disebut juga dengan hipotenusa atau sisi miring. Sedangkan kedua sisi yang lainnya, yaitu AB dan BC disebut juga sisi siku-sikunya. Jadi, kalau kalian ada sebuah segitiga, kemudian di depannya ada sudut siku-siku, nah itu disebutnya sisi miring. Jadi, sisi miring itu yang ada di depan sudut siku-siku. Jadi, jangan bingung ketika segitiganya keadaannya terbalik atau bentuknya berbeda seperti yang ada di gambar ya. Jadi, untuk menentukan hipotenusa atau sisi miring, itu berada di depan sudut siku-siku. Oke, pada sisi tiga siku-siku, teorema Pythagoras itu berbunyi luas persegi pada hipotenusa sama dengan jumlah luas persegi pada kedua sisi siku-sikunya. Jadi, kalau ada sisi miring B, kemudian sisi siku-sikunya itu C dan A, itu maka teorema Pythagoras-nya berbunyinya B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Atau bentuk seperti ini bisa ditulis seperti ini. Kan tadi kalau yang ini B kuadrat ya, kalau yang ini B saja. Berarti B sama dengan akar dari A kuadrat ditambah C kuadrat. Kemudian untuk ini, penamaan B dengan A dan C kecil ini, karena sisi AC ini berada di depan sudut B, maka ibu namai sisi AC ini dengan B kecil. Karena sisi AB ini berada di depan sudut C, maka sisi AB ini ibu namai C kecil. Karena sisi BC ini berada di depan sudut A, maka ibu namai sisi BC ini dengan A kecil. Paham ya untuk penamaan sisi? Kita lanjut ya, tadi masih ingat ya teorema Pythagoras bahwa sisi miring kuadrat sama dengan akar kuadrat dari jumlah kedua sisi-sisinya. Yang ini adalah bunyi dari teorema Pythagoras. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Penamaan sisi, tadi kalau sisi segitiga siku-sikunya berubah keadaannya atau berbeda keadaannya, kalian masih bingung tidak? Kita lihat ya. Penamaan sisi dalam segitiga siku-siku ABC di samping, AC merupakan sisi miring, karena dia berada di depan sudut siku-sikunya. Siku-sikunya kebetulan ini sama dengan segitiga yang sebelumnya ya. Siku-sikunya berada di B. Sementara AB dan BC adalah sisi siku-sikunya. Sehingga kalau sudut acuannya itu berbeda atau misalnya sudut alfanya beda-beda, kita tidak boleh bingung ya. Karena di sini ada, ibu buat tabel seperti ini, sudut acuannya misalnya sudut A. Berarti misalnya alfanya ada di sudut A ini, maka yang menjadi sisi miring masih sama ya AC. Nah, karena tadi ada sisi depan dan sisi samping. Kalau segitiga itu ada sisi depan dan sisi samping. Nah, lihat sisi depannya itu berada di depan sudut acuannya. Berarti kalau sudut acuannya A, maka sisi depannya adalah BC ya. Kemudian sisi sampingnya sisanya, yaitu sisi AB. Nah, kalau sudut acuannya berubah, yaitu sudut C, maka yang di depan sudut AC, eh, sudut C adalah sisi depan, yaitu sisi AB. Kemudian kalau sisi sampingnya, ya sisanya berarti. Tadi sisi depannya AB, maka sisi sisanya atau sisi sampingnya yaitu BC. Nah, di sini ada segitiganya berubah, berbeda keadaannya seperti yang pertama dengan yang kedua. Nah, di sini segitiganya sedikit nyungsep ya. Oke, sisi ABC, eh, segitiga ABC. Nah, dengan sudut acuannya di B. Nah, di sini ada sudut alpha ya. Nah, sudut acuan B, maka sisi miringnya yang mana ya? Tadi ingat, sisi miring itu yang berada di depan sudut siku-siku. Berarti sisi miringnya adalah AB. Kemudian sisi depannya, sisi depan dari sudut alpha. Nah, sudut alpha ini menghadap ke sisi apa? Sisi AC, maka sisi depannya adalah AC. Oke, untuk sisi samping, sisi samping berarti sisanya. Tadi AB sudah, AC sudah, berarti sisi sampingnya adalah BC. Paham ya? Untuk penamaan sisi, tadi ada sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Ingat, kalau sisi miring itu berada di depan sudut siku-siku. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Perbandingan trigonometri. Nah, perbandingan trigonometri itu ada enam. Ada sinus atau disingkat dengan sin, cosinus atau disingkat dengan cos, tangan disingkat dengan tangan, kosekan dengan kosek, sekan dengan sek, kotangan dengan kot. Jadi ada enam perbandingan trigonometri. Sinus, cosinus, tangan, kosekan, sekan, dan kotangan. Atau kalau disingkat sin, cos, tangan, kosek, sekan, kotang. Nah, sinus ini mempunyai nilai perbandingan di segitiga siku-siku itu apa? Sisi depan dibagi sisi miring. Jadi misal ada sin alfa, maka di sini kalau contohnya ibu sin alfa ya. Sin alfa, maka sisi depan dibagi sisi miringnya. Sisi miringnya itu sisi AC. Atau kalau ibu singkat yaitu sin demi. Nah, sin demi ya, sisi depan, D-nya depan, Mi-nya miring. Sin itu nilai perbandingannya depan dibagi miring. Panjang sisi depan dibagi panjang sisi miring. Untuk kosinus, kosinus itu mempunyai nilai perbandingan panjang sisi samping dibagi panjang sisi miring. Kosami, disingkatnya dengan kosami. Nah, kalau di sudut alfa ini, maka sisi sampingnya mana? Yaitu sisi BC ya. Karena yang tadi di depan itu sisi AB. Nah, sisi BC ini dibagi sisi miringnya. Yaitu sisi BC dibagi AC. Untuk tangan, tangan itu tandesa. Yaitu panjang sisi depan dibagi panjang sisi samping. Panjang sisi depan. Nah, itu depannya sudut alfa adalah sisi AB. Maka AB per sampingnya adalah BC. Maka AB per BC tan desa. Jadi, kalian hafalkan sindemi, kosami, tan desa. Untuk kosekan, sekan, dan kotangan ini cara menghafalnya, kalian hafalkan yang sinus, kosinus, tangan. Jadi, ini perperannya atau kebalikannya dari sinus, kosinus, dan tangan. Kalau kosekan ini, temannya sisinus, berarti satu persin atau kebalikan dari sin. Kalau tadi sin itu sisi depan dibagi sisi miring, maka kosekan itu sisi miring dibagi sisi depan. Kalau kosekan, temannya kosinus, maka ini kebalikannya dari kosinus, sisakan ini. Berarti sisi samping dibagi sisi miring. Kosekan ini, temannya sisi dek, tangan. Maka, tekuat tangan itu nilainya satu pertangan atau kebalikannya dari tangan, yaitu sisi samping dibagi sisi depan. Tadi ini sisi sudut acuannya adalah sisi C. Di sini nanti bisa kalian lihat ACBC-nya. Paham ya? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Contoh soal. Di sini ada sebuah segitiga ABC, di mana siku-sikunya ada di A, kemudian panjang AC 8 cm, panjang AB 6 cm, kemudian sudut alfanya berada di sudut B. Pertanyaannya adalah berapa nilai dari sin alfa pada segitiga di samping? Untuk mencari sin, sin itu apa sih? Tadi ingat? D, mi, depan dibagi miring. Nah, sisi miringnya belum diketahui berapa panjangnya. Jadi kita cari dengan apa? Dengan teorema Pitagoras. Masih ingat nggak teorema Pitagoras? Sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi-sisi yang lainnya, yaitu sisi AC dan sisi AB. AB, maka BC kuadrat sama dengan, atau sisi miring kuadrat ini ya, AB kuadrat ditambah AC kuadrat, berarti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 kuadrat itu 6 kali 6, sama dengan 64 ditambah 8 kuadrat itu. Kebalik ya, Kak, ini. 6 kuadrat itu 36, kemudian 8 kuadrat itu 64. Nah, dijumlahkan hasilnya berapa? 100. Nah, karena yang kita cari adalah BC-nya, maka kita akarkan 100 ini dengan akar 100. Nah, hasilnya berapa? 10 ya. Oke, setelah itu baru bisa kita cari sin alfanya. Sin alfa itu sama dengan, tadi apa? Sin alfa itu depan dibagi sisi miring, berarti AC dibagi BC, sama dengan 8 persepuluh, sama dengan 0,8. Jadi sin alfa nilainya 0,8. Oke, paham ya? Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Berapa panjang BC jika tangan 58 derajat sama dengan 1,6? Tadi di contoh sebelumnya, kita mencari nilai perbandingan trigometrik. Nah, tapi kalau di contoh soal 2 ini, kita kembalikannya, kita mencari sebuah panjang atau panjang dari sebuah sisi, tapi diketahui sebelumnya adalah sebuah sudut ya. Nilai tangannya diketahui gitu lah, nilai trigonometrinya diketahui, kita mau mencari si panjang sisinya. Nah, berarti penyelesaiannya bagaimana? Nah, tadi ya, untuk tangan sendiri apa sih bunyinya? Tangan masih ingat? Kalau sin tadi demi, kalau kos itu sami, kalau tangan berarti desa, depan dibagi samping. Nah, depannya belum ada nih, depannya. Karena kita mau mencari depannya. Nah, berarti tulis saja di sini, BC per AB, tulis dulu ya, nanti baru kita masukkan nilai-nilainya. Tangan 58 derajat sama dengan BC per AB, sama dengan BC per 8. Tadi katanya nilai AB-nya sudah diketahui ya. Oke, yang mau kita cari adalah BC-nya. Berarti BC sama dengan 8 dikali tangan 58 derajat. Oke, sama dengan 8 dikali tangan 58, tadi sudah diketahui di soal ya, nilainya adalah 1,6. Berarti 8 dikali dengan 1,6, hasilnya 12,8 cm. Paham ya? Nah, oke. Nah, di trigonometri ini, untuk contoh soal 2 ini kan sudah diketahui ya, sudutnya segini. Nah, ada namanya di trigonometri itu sudut istimewa. Nah, sudut istimewa. Nah, sudut istimewa pada trigonometri ini hanya ada di beberapa sudut, besar sudut. Jadi, tidak semua sudut itu disebut sudut istimewa. Jadi, ada sudut-sudut yang ketentuannya sudah ada nilainya ya. Jadi, kayak misalnya nih, sin 0 derajat nilainya 0, sin 30 derajat nilainya setengah, kemudian sin 45 derajat nilainya setengah akar 2, 60 derajat itu setengah akar 3, sin 90 derajat itu nilainya 1. Untuk kos, itu kebalikan dari sinusnya ya, untuk nilainya ya, nilai sudut istimewanya. kebalikannya, tadi kalau sin 90 itu nilainya 1, maka kos 0 derajat nilainya 1. Nanti kalian hafalkan yang ini ya, utamanya ya, kos 0 derajat itu nilainya 1, kos 30 itu nilainya setengah akar 3, kos 45 itu setengah akar 2, kos 60 itu setengah, kos 90 itu 0 nilainya. Nah, untuk tangan, itu nilainya 0, tangan 0 derajat itu 0, tangan 30 derajat itu nilainya akar 3, tangan 45 derajat nilainya 1, tangan 60 nilainya akar 3, tangan 90 nilainya tak terdefinisi ya, karena apa? Karena tangan itu sinus dibagi kos sinus, 1 dibagi 0, nilainya tak terdefinisi. Nanti kalian hafalkan sudut istimewa ini, supaya nanti lebih mudah dalam mengerjakan trigonometri. Kita lanjut ya, ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada latihan. Ibu memberikan latihan, dua soal latihan, silakan dikerjakan di sini. Ikuti langkah-langkah pada latihan, supaya lebih mudah ya. Oke. Oke. Nah, untuk yang soal nomor 3, ini silakan diisi titik-titiknya ya. Nah, nanti silakan untuk tugas latihannya dipotok, ditulis di buku tulis, kemudian difotokan, japri kirim ke ibu ya di WA. Oke. Ibu cukupkan materi hari ini. Wabilahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hai. selamat menikmati